Perasaan tak bisa dibohongi, Sintayong sedih timnas Indonesia teku Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong bangga bisa mengalahkan Korsel dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa pada hari Jumat 26 April 2024 di Nihari Waktu Indonesia Barat. Namun, ia tak bisa bohongi perasaan sedihnya karena menyingkirkan negara asalnya itu. Timnas Indonesia U23 mengalahkan Korsel lewat drama adu penalti dengan skor 11-10, yaitu setelah kedua kesebelasan bermain imbang 2-2 selama 120 menit. Pertandingan berlangsung sengit karena kedua tim menunjukkan permainan luar biasa. Sintayong meracik tim dengan sangat baik sehingga bisa meredam Korea Selatan. Ini membuktikan bahwa STY bersikap profesional, ia menyingkirkan kampung halamannya sekaligus membuat Korsel absen mengikuti Olimpiade. Tentu saja saya merasa sangat gembira. Namun, sebagian dari diri saya mengatakan sedih dilubuk hati. Namun, pemenangnya harus ditentukan dan saat ini saya melatih timnas Indonesia. Kata Sintayong yang dalam keterangannya, usai laga. Sebagai pelatih kepala, jadi saya melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia, sambung pelatih 53 tahun tersebut. Lebih lanjut, STY berterima kasih kepada Rizky Rido dan kawan-kawan sudah berjuang keras di atas lapangan. Tak lupa, ia juga berterima kasih kepada support yang diberikan PSSI selaku federasi. Terkhusus untuk supporter yang tanpa lelah memberikan dukungan, ia bersyukur anak asuhnya bisa memberikan yang terbaik. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua anak buah saya, Federasi Sepak Bola Indonesia, serta semua fans yang mendukung kami pungkasnya. Terima kasih telah menonton!